Bermutasi warnanya dan mau ikutin kontes Nah itu bos, wah mengerikan bunganya bos Salam dari Binjai, Tara Ringcut Yo, what's up, welcome back to my youtube channel Aku lagi makan, ini tadi langsung keinget Belum buat, apa ya, video buat menghibur kalian Jadi aku langsung tak suruh komen, shoot video Jadi, aku tuh mau ngasih tau kabar gembira Kita punya koleksi terbaru ya bos Koleksinya wajos gandos banget ini Kita namain dia Miyabi Kalian penasaran tuh? Si, aku tak nyambih ke rumah kan bos Ini aku lagi makan mi ayam Loh, kita ngobrol-ngobrol santai aja Dan sebenernya banyak banget ya Youtuber-youtuber yang menipu Kalian harus tau itu Band viral nih, menipunya bagaimana? Nah, liatkan ini Nah, kalian liat tau During, api, sorry, koloran bos Jadi aku mau makan dulu Kita biar opening aja dulu Nanti kita mau bahas tentang mi api dan leak Jadi, pantengin video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Check it, bro Oke, usku Jadi, hari ini kita bakal ngebahasin tentang leak Dan satu lagi ikan baru kita yang kita kasih nama ini Miyabi Ikan ini Dua ikan ini akan menjadi gacuanku Kalau aku jalan-jalan keluar kota Jadi, siapkan mental kalian Leak ini lagi gue progres terus Terus gue semangat terus Ini suara gue udah beberapa hari ini Belum balik-balik ya, bos Jadi, maklum jika kalian mendengarkan suaranya Agak enggak enak gitu, bos Jadi, kalau kurang enak Nanti sambil nonton Sambil makan masako Bicin gitu, bos Biar tambah enak Jadi, leak ini Satu-satunya ikan mungkin Yang gue progres dari nol Di angkasa fish Jadi, beberapa ikan tuh Ada yang gue beli setengah mateng Jadi, gue gak bisa berbagi treatment Kalau ikan-ikan yang lain ya Jadi, kalau leak ini Adalah ikan yang bener-bener Mulai dari nol Gue treatment, bos Jadi, kita kasih tunjuk Dia di awalnya Itu yang bener-bener rusak Badannya terus Ubarnya gak ada Bunganya bahkan Gak ada Jadi, kayak gini tuh gambarnya, bos Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini gambarnya ya Gambarnya ini Leak ini warnanya kuning terang Karena lampunya terang banget Waktu itu gue beli Terus, habis itu Dia lihat Kalian lihat Kulit-kulitnya tuh Agak-agak rusak gitu Dan dia tuh gak laku, bos Nah, bandingkan dengan leak yang sekarang ya, bos Jadi, kalian bisa lihat di sebelah kanan gue sini Nah, ini Ini, coba mendekat, bos Nah, ini leak yang sekarang Kalian bisa lihat di sini Warnanya tuh sudah urin banget ya, bos Ini urin banget Baratnya tebel Dan bunganya Merontar-rontar Bosku Siki gak ruk-aruan Cuman, kemarin di kontes Kenapa dia gak menang Karena posisi dia drop banget Aku gak tau ya Kenapa Aku prediksi aku sih Karena Gak pernah dibawa kontes Jadi, dia kaget Atau shock pH Shock air Karena air di wilayah kontes tuh Pasti berbeda dengan air yang Aku pakai di rumahku, bosku ya Kalau bisa lihat di sini Ya, ini umurnya sudah kurang lebih 2 tahun Bulan Maret ini 2 tahun di tangan gue Gue ralat ya 2 tahun di tangan gue Dan dia itu Size-nya dulu masih size 22 Dan sekarang ini sudah size 26an lah 26 cm Dan dia ini Kalau gue kasih makan Sekarang ini Dia cuma makan itu Udang El Barka Terus habis itu Yang kayak gini udangnya Terus habis itu Dia makan jangkri azura Sama pelet Jadi itu kita kombinasi Dia tidak makan cacing, bos Kenapa gue gak kasih makan cacing? Kalian harus tahu Di Bali itu cacing harganya cukup mahal Dan sulit untuk didapatkan, bos ya Nah, kalian bisa lihat sendiri nih Lea ini Sudah Apa ya? Sudah bermutasi warnanya Dan ini gue beningin Kenapa? Karena menurut gue Supaya makin terbiasa Untuk kontes, bos Tapi ini menurut gue pribadi ya Karena beberapa teman-teman gue juga Ada yang bilang bahwa Ikan itu bagusan diketapang terus Tapi itu semua Baik lagi ke kesenangannya masing-masing, bos Kalian bisa lihat disini Lea ini perform banget, bos Kalau di rumah Gue juga heran ya Kenapa kemarin dia gak perform Warnanya tuh puyeh banget Nah Sekarang kita ke maskot baru Dari angkasa habis Ini bos Nah Ini bos Kalian bisa lihat disini Nah Ini namanya Miyabi Miyabi ini Size-nya kira-kira Sekitaran ukuran 33-35an lah ya Kemarin gue belum ukur fix Terus habis itu Miyabi sendiri ini Adalah ikan yang Apa ya? Memang genetik warnanya itu Kurang sebenarnya Dia tuh lebih ke bunga Kalian bisa lihat Bunganya ini meronta-ronta banget Ini sampai depan-depan Dan ini nanti akan Menemani gue Saat gue Jalan-jalan keluar kota Bos Nah Mungkin kalau di Kota-kota kalian Ada yang size junior Nanti bisa Kita datangkan Kita kasih nama Miyabi dia ini Kenapa gue kasih nama Miyabi? Karena Si Ikan ini Bener-bener Milikku yang paling Bersinar saat ini Bos Kalian bisa deketin lagi Bos Nah Kita kasih lebih dekat Bos ya Dan ikan ini Nudrop Nubocor-bocor Bos Dan dia belum pernah Ikut kontes Karena memang gue Belum mau ikutin kontes Nah itu bos Gue Mengerikan bunganya Bos Miyabi ini Kalau Sekarang Makannya memang Gue kasih fokus ke warna Bos Jadi gue lagi Buat pelet warna Khusus Nanti Kalian akan Apa ya Bisa juga menikmati Gue tuh gak pelit ya Kalau gue Dapat ilmu baru Pasti gue kasih Jadi gue lagi Buat pelet Untuk menaikkan Warna dari Miyabi ini bos Jadi nanti Kalau memang berhasil Baru gue Jual bos Jadi kesempatan gue Untuk Merubah warna ini Kurang lebih Gue kasih waktu Dua minggu Kalau memang ada efeknya Pasti nanti kita jual Dan kalian bisa menikmati Di pasaran-pasaran Di tuku online Atau di Tuku-tuku cana Yang ada di tempat kalian Nanti kita jual juga Bosku Nah Miyabi ini Adalah ikan Yellow sentarum Bos Nah Dia tuh galak banget Dia tuh galak banget Dan dia tuh Tidak pernah Duduk sama sekali Tidak pernah Santai in the Hoy Dia langsung Bergerak-bergerak Jadi Miyabi sekarang ini PRnya diwarna Bos Dan di bar Di barnya itu Memang kalian bisa lihat Disini memang sedikit Kurang hitam Sebenarnya Kalau dia Dibendingin Bos Makanya gue ketapangin Dan ini full background Hitam Kanan-kiri Belakang hitam Bawah hitam Jadi gue kasih full hitam Sampai bawah-bawahnya itu hitam Nah Miyabi ini adalah Salah satu ikan Yang Bisa dikatakan Terbaik saat ini Di Angkasafis Tapi Kita gak tau lah Kedepannya nanti Mudah-mudahan Barong bisa jadi Something juga Barong kemarin Semper GGR Dan sekarang Udah mulai sembuh Dan kita mau kasih lihat Barong Bosku Karena kita udah habis Kuras barong ya Langsung aja kita lihat Barongnya Kita lanjut langsung Ke barong Barong in the hall Ini bos Kalian bisa lihat disini Nah ini si barong bos Barong itu memang Sengaja gue drop in mentalnya Karena apa Karena barong ini Apa yang gue ngomongnya ya Dia itu Kemarin Sempet gigit ekor Jadi gue gak mau Dia itu sampai Sampai Apa namanya Gigit ekor kembali Makanya gue Fokuskan dia Supaya dia itu Tidak gigit ekor lagi Kalian bisa lihat nih ya Ini barong ini Size nya 28 Kemarin gue ukur fix Dan tank nya ini Kalau kalian agak mundur sedikit Tank nya ini Sekitar 30 Kali 60 ya Lebarnya 30 Panjangnya 60 Dan ini sudah mulai Kalian bisa lihat ekornya Sudah tidak ada Grepes-grepes nya Tapi kemarin Pas dia mau ikut kontes Itu sayang banget Bos ya Jadi dia Sempet gigit ekor Dan ini Gue sengaja Gemuin Supaya ini gak lapar Tapi mudah-mudahan Nanti mau Gue kurusin sih Mudah-mudahan gak gigit ekor lagi Nah Ini kalian bisa lihat sini ya Barong ini ya Dan mentalnya pasti drop Bos Kalau abis gigit ekor Kita harus dropin mentalnya Karena gigit ekor itu Asal mulanya dari Dari apa? Dari Mental yang terlalu Barbar Bos Jadi gitu Jadi mungkin itu aja Update 3 ikan Gue yang mungkin Gue bisa sharing Dan nanti ini Si barong sendiri Gue akan push juga ke warna Nanti kita lihat Apakah nanti berhasil Pelet warna gue Kalau emang berhasil Kita akan jual ke pasaran Jika tidak Ada fungsinya Buat apa Kalian beli Bos Jangan dipantengin terus videonya Di next-next video Kita akan kasih update-update Ikan gue Jadi sekian dulu video hari ini Bos Kita langsung closing Oke Was mungkin sekian dulu video hari ini Dantara Ranky Ubangkan buat kalian yang udah Mantengin video ini Jangan lupa dibantu share Dibantu like and comment Dan jangan lupa Buat kalian semua Mantengin videonya Kofrenki Karena di Kofrenki lagi Ada giveaway Kalau udah sampai 5000 subscriber itu Kalau gak salah Ada 20 ikan di es Yang cabungnya Meronta Terus 5 ekor Baby riau Kalau gak salah Waktu itu Dan Jangan lupa Kalian Itu Tetap semangat Keep cananya Karena Kita harus Apa ya Menggaungkan Menebarkan Pesona Ikan cana Di Nusantara Gitu bosku Mungkin sekian dulu video hari ini Dan bye-bye bosku Bye-bye Adios Muslimijs unlock Is Muslimijs Muslimijs Liberti Muslimijs 干 Liljs foot . Terima kasih telah menonton!